Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Noval Nabil dari kelas 10-41, nomor absen 25 Hari ini saya akan membacakan teks biografi Tokoh B.J. Habibie B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi bangsa orang di Indonesia Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia Nama dan gelar lengkapnya Profesor D.L.H.C. Ing. Dr. S.C. Muld Baharudin Yusuf Habibie Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo Habibie menikah dengan Hasri Ainul Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal Habibie menjadi yatim sejak kemarin bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena serangan jantung Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya Ibunya membanding tulang membiayai kehidupan anak-anaknya Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjuk Habibie sejak anak-anak Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan memanca ini dikenal dengan cerdas sejak masih duduk di bangku sekolah dasar Habibie kemudian menuntut ilmu di Governments Middlebury School di SMA kecerdasan beliau dan prestasinya tampak menonjol Terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya Atas kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1994 beliau masuk ke ITB Namun, ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman Habibie terinspirasi pesan Bungkarnu tentang pentingnya diogantara dan penerbangan bagi Indonesia Oleh karena itu, ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rheinwets-Lawen-Asen-Technische Hochschule atau RWTH Demi ibunya, yang telah berusaha faya membiayai hidup dan pendidikannya Habibie belajar dengan sungguh-sungguh Tekadnya harus jadi orang sukses Pada saat kuliah di Jerman tahun 1995 di AACEN, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh hanya beliau-beliau yang memiliki paspor hijau Ketika Muslim libur tiba ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan berkerja Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian Tahun 1960, Habibie berhasil mendapat gelar diploma ING dari Teknis C. Horst Cule Jerman dengan predikat Cum Laude atau Sempurna dengan nilai rata-rata 9,5 Dengan gelar insinyurnya itu Habibie mendaftar diri untuk bekerja di Firma Talbot sebuah industri kereta api di Jerman Pada saat itu, Firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolumen besar untuk merangkut barang-barang yang ringan tapi volumenya besar Talbot membutuhkan seribu wagon Mendapat tantangan seperti itu Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang Metode itu ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil Habibie kemudian melanjutkan studinya di Teknis C. Horst Cule Die Facultet Fuer Mas Chinwesen Asen Habibie menikah dengan Asri Aidan Habibie yang kemudian diboyongkan ke Jerman Hidupnya makin keras Pada pagi hari Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjaannya yang jauh untuk menghemat biaya hidup Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya Demi menghemat Istrinya harus mengantri di tempat Mencucian hubung untuk mencuci Pada tahun 1965 Habibie mendapatkan gelar Dokter Ingenior dengan penilaian Summa Cum Laude dengan nilai rata-rata 10 dari Teknis C. Horst Cule Die Facultet Fuer Mas Chinwesen Asen Habibie mendapatkan gelar dokter setelah menemukan rumus yang ia namanya Faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack Pada tahun 1967 Habibie menjadi Profesor Kehormatan atau Guru Besar pada Institut Teknologi Bandung Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional diantaranya Gesellschaft für Luftwunst Rundfart Lembaga Penerbangan dan Angka Luar Jerman The Royal Aeronautical Society London The Royal Swedish Academy of Engineering Science The Academy Nationale de L'Espas dan The US Academy of Engineering Penghargaan bergensi yang pernah dirai Habibie adalah Edward Warner Award dan Award von Kerman yang habis setengah dengan hadiah Nobel Di dalam negeri, Habibie mendapatkan penghargaan tertinggi di Institut Teknologi Bandung Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana Di tahun Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPT selama 20 tahun Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia memimpin perusahaan BUMN Strategis dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998 Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Timur Timur sampai akhirnya Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia Dalam masa jabatannya yang singkat PJ Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang partai politik UU tentang pemilu dan UU tentang susunan kedudukan DPR atau MPL Turun dari jabatannya sebagai Presiden Habibie kembali ke jaman bersama keluarga Pada tahun 2010 Aydun meninggal karena kanker Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Aydun yang kemudian dibukukan dengan judul Aydun dan Habibie Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama Sekian itu teks biografi yang saya bacakan Mohon maaf bila ada kesalahan Saya akhiri Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh